Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai Fonis Majelis Hakim di tingkat banding terhadap kasus HP Prisik Siap Dimana hari ini Hakim pengadilan banding ini tetap memfonis HP Prisik dengan 4 tahun penjara terkait kasus rumah sakit umi Ini sebenarnya memperkuat dari putusan pengadilan negeri Jakarta Timur yang memfonis HP Prisik dengan 4 tahun penjara Nah teman-teman terkait kasus HP Prisik Siap ini maka saya teringat dengan kasusnya Ratna Sarumpait Dimana pada waktu itu Ratna Sarumpait memberikan berita bohong ke publik bahwa dirinya dibukuli orang Sehingga mukanya lebam-lebam Sampai-sampai Pak Prabowo, Pak Min Rais percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ratna Sarumpait Bahwa dia dibukuli orang karena memang pada waktu itu terlihat muka dari Ratna Sarumpait itu lebam-lebam Sehingga Pak Prabowo membuat siap-sampai terkait muka dari Ratna Sarumpait yang lebam-lebam seperti itu Agar pihak yang berwajib segera mengusut kasus itu Nah pada akhirnya teman-teman diketahui ternyata Ratna Sarumpait itu berbohong Karena setelah dibuktikan bukan karena dibukuli tetapi karena memang dia sedang operasi plastik sehingga mukanya lebam-lebam Nah atas kasus itulah maka berproses di pengadilan dan Ratna Sarumpait dihukum penjara selama 2 tahun Namun Ratna Sarumpait pada waktu itu hanya menjalani 1,5 tahun penjara Nah kalau kita bandingkan dengan Habib Rizik teman-teman ini kok jauh berbeda Ratna Sarumpait itu difonis 2 tahun, Habib Rizik ini 4 tahun penjara Jadi 2 kali lipat hukuman dari Ratna Sarumpait Ini yang kemudian dipertanyakan oleh publik Kenapa kok seberat itu yang dijalani oleh Habib Rizik siap Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari CNN Nasional teman-teman Habib Rizik tetap difonis 4 tahun kasus rumah sakit UMI di tingkat banding Hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Timur Terhadap eks petinggi FPI Habib Rizik siap dalam kasus tes web rumah sakit UMI Bogor PT DKI tetap memfonis Habib Rizik 4 tahun penjara di tingkat banding Putusannya adalah menguatkan menerima permohonan banding dari para terdakwa dan penutup umum Yang kedua adalah menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Timur Yang telah diputuskan lalu dan dimohonkan banding Kata Humas pengadilan tinggi DKI Jakarta Binsar Pamukpo Pak Pahan Kepada wartawan Senin 30 Agustus 2021 Nah itu teman-teman yang disampaikan oleh Humas pengadilan tinggi DKI Jakarta Di mana Habib Rizik ini tetap difonis 4 tahun penjara Dan ini tentu menguatkan dari putusan pengadilan tinggi Jakarta Timur Yaitu tetap difonis 4 tahun penjara Dia menerangkan putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang yang terbuka Untuk umum pada Senin 30 Agustus 2021 pagi tadi Nantinya berkas putusan tersebut akan dikirim ke PN Jaktim Selain Habib Rizik, Hakim PT DKI juga menguatkan putusan PN Jaktim terhadap 2 terdakwa lain Dalam perkara ini yang mengajukan banding Mereka adalah Dr. Andi Tatat dan menantu Habib Rizik Habib Hanif Alatas Jadi Habib Hanif dan Dr. Andi Tatat ini tetap difonis 1 tahun penjara Sesuai dengan putusan di pengadilan tinggi Jakarta Timur Kemudian teman-teman, masing-masing terdakwa dalam perkara ini Tetap akan menjalani hukuman pidana penjara selama 1 tahun Oleh pengadilan negeri Jakarta Timur Dijatuhkan putusan penjara selama 1 tahun Dan inilah yang dikuatkan PT DKI Ini untuk perkara 208 Andi Tatat Ucap dia Pidana penjara selama 1 tahun Itu untuk berkas perkara atas nama terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas Yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta Tambahnya Habib Rizik sempat disebut-sebut akan bebas Karena telah menjalani masa hukuman selama 8 bulan penjara Dalam kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung Habib Rizik sudah ditahan sejak Desember 2020 lalu Atas perkara tersebut Meski demikian hal tersebut batal terjadi Karena dia ditahan selama 30 hari ke depan Untuk perkara rumah sakit Umi Nah itu teman-teman Masalah yang dihadapi oleh Habib Rizik Yang harus menghadapi Vonis 4 tahun penjara Terhadap kasusnya yaitu rumah sakit Umi Nah ini menarik teman-teman dalam kasana hukum kita Karena kalau kita melihat ada yang melakukan berita bohong Seperti Ratna Serompait itu hanya di Vonis 2 tahun penjara Dan ini sesuatu yang jauh perbandingannya Karena kalau Ratna 2 tahun kenapa Habib Rizik ini 4 tahun penjara Karena sama-sama menyampaikan berita bohong Kalau itu sudah di vonis seperti itu Karena memang vonisnya berita bohong Walaupun Bia Habib Rizik kemarin mengatakan Apa yang disampaikan sesuai dengan Apa yang dialami oleh Habib Rizik Bahwa pada waktu itu dia menyampaikan kondisinya sehat Dan setelah itu beliau pulang ke rumah Artinya saya melihat bahwa Apa yang disampaikan Habib Rizik ada kebenarannya Walaupun Bia Pengadilan menyatakan Habib Rizik bersalah Nah dengan melihat kasus seperti itu Harusnya ada keringanan untuk Habib Rizik Paling tidak sama dengan yang dialami Atau yang di voniskan kepada Ratna Sarumpahit Yaitu 2 tahun penjara Tetapi ini malah dikuatkan menjadi 4 tahun penjara Ini yang membuat berat Bia Habib Rizik siap teman-teman Karena bagaimana juga Habib Rizik ini sudah memaparkan dengan jelas Terkait pembelaannya di pengadilan Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memperhatikan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Bidana Yungko Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KHWP Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Bidana Serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan Mengadili Satu Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Telah terbukti Secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan pindak pidana Turut serta Melakukan perbuatan Dengan menyiarkan pemerintahuan pohon Dengan sengaja Menerbitkan keonaran Di kalangan rakyat Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama primer penuntut umum Dua Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu Dengan pidana penjara Selama 4 tahun Tiga Menetapkan barang bukti berupa Putir satu Putir satu Satu Buah flash disk merek sandisk Warna merah hitam Yang berisikan foto dan rekaman video Pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Bukur Datang ke rumah sakit uni Kota Bukur Pada tanggal 27 November 2020 Dan seterusnya Sampai dengan putir ke 26 Yaitu asli satu lembar Surat pernyataan Muhammad Rizik Tertanggal 28 November 2020 Bertuliskan Dengan ini saya Tidak mengizinkan Siapapun untuk membuka informasi Mengenai hasil pemeriksaan Medis saya Dan hasil swab Ditanda tangani Di atas metrek 6000 Disaksikan oleh Mursal Fadilah Esa Dan Isra Musbita Terima kasih